dia jujur itu karena dia takut dihukum lama-lama padahal dia yang ngebunuh buka mata kalian woy yang nembak si Joshua sampai meninggal itu ya ya si Barada mengadili menyatakan terdakwa Ferdi Sambo S.A.S.I.K.M.H telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati hukuman mati itulah untuk Ferdi Sambo tapi guys ingat ya ini adalah fonis pertama tapi bisa aja jadi banding oke jadi hati-hati kawal terus kita semua bersorak gembira tentang keputusan hakim yang luar biasa ini ini adalah satu awal langkah kita untuk menuju satu keadilan peradilan yang memang harus ditegakkan tidak semuanya orang bisa mendapatkan hal ini ini adalah proses sesuatu yang memang harus kita kawal sekarang itu peradilan bukan dari orang lain tapi dari kita sebagai para netizen yang menegakkan keadilan tersebut kalau kita lengah pasti hal ini bisa juga berubah ya jadi jangan sampai ini adalah apa ya batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang kita tidak inginkan terus kawal ya karena ini bisa saja berubah ya guys jadi menurut saya hukuman yang dilakukan atau yang didapat oleh Ferdi Sambo itu sudah sangat adil dan itu yang kita harapkan hukuman mati juga siapa Putri Candrawati 20 tahun kalau menurut saya mungkin seumur hidup lebih bagus sekali ya karena apa dia yang merencanakan pembunuhan tersebut dan membuang semua barang bukti susah ya yang jelas kita semua harus kawal jangan sampai peradilan ini hanya semata-mata untuk membahagiakan kita sementara tapi masih ada kelanjutannya oke jangan lengah tetap ada banding banding itu bisa berubah oke guys nah guys bagaimana mengenai Ferdi Sambo nah Ferdi Sambo itu hukuman mati dan Putri Candrawati 20 tahun menurut saya itu kurang ya dan banyak lagi hal-hal yang mendukung seperti siapa tuh kuat, ma'ruf ya dan banyak lagi lah ya yang lain-lainnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak ya jadi kalau menurut saya nih banyak sekali nanti akan ada perubahan-perubahan setelah banding nih guys ya kalau menurut saya secara psikologis apapun itu pasti dia menguras rasa takut, gelisah, cemas, dan sebagainya semua bergejolak di dalam hati orang-orang yang diponis itu gitu loh menurut saya worth it dong karena dia melakukan satu tindakan pembunuhan berencana guys ini adalah fatal sekali yang kita bisa apa ya yang kita tidak terduga gitu loh menghilangkan barang bukti dan melibatkan semua orang-orang yang membantu dalam proses pembunuhan tersebut menurut saya itu sangat-sangat kejam dan menurut saya lagi secara psikologis ini adalah bagian dari fonis yang memang luar biasa inilah awal dari peradilan yang harus kita tegakkan karena apa? tidak semua orang bisa melakukan hal ini dan tidak semua orang mendapatkan keadilan seperti ini menurut saya semoga Richard Eliezer yang menjadi Justice Collaboration itu membantu dan diringankan ya kalau dibebaskan murni itu menurut saya sih ya enggak juga ya guys karena dia juga ikut terlibat dalam mengeksekutor gitu loh ya paling neringankan satu dua tahun lah ya sebagai bukti dan efek jera barangkali ya kalian setuju atau tidak ya saya kembalikan ke kalian semua karena kalau menurut saya siapapun orang yang terlibat dalam pembunuhan walaupun itu dalam satu tekanan ya tekanan pimpinan atau tekanan pekerjaan dan sebagainya apabila dia punya hati nurani dia tidak mampu dalam melakukan itu gitu deh bisa saja dia menolak atau membunuh yang tidak bukan membunuh ya menembak tidak secara fatal yang bisa mengakibatkan kematian gitu loh guys jadi kalau menurut saya nih untuk Richard Eliezer pun saya mendukung ya untuk dia mendapatkan keringanan hukuman tapi kalau untuk bebas dari hukuman saya rasa itu berat ya gitu hakim pun juga akan berat melaksanakan itu kecuali ada hal-hal tertentu yang bisa meringankan Richard Eliezer kalau menurut saya ya seperti itu ya guys jadi kita tegakkan keadilan itu sesuai dengan porsinya ya guys jadi kalau menurut saya apabila nih apabila Richard Eliezer mendapatkan keringanan ya itu luar biasa jangan sampai 12 tahun seperti yang kemarin dituntut oleh Jaksa ya guys yang jelas terus kawal karena ini adalah bagian dari penegakan hukum secara adil oke salam Pak Gading hidup atau pidana 20 tahun suatu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM yaitu terkait pidana mati jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan artinya hakim tidak bisa langsung memutus menjatuhkan pidana mati tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun jika dalam nah jika dalam 10 tahun itu katanya berkelakuan baik maka pidana mati itu akan berubah nah gitu loh guys jadi hati-hati untuk Ferdi Sambo ya salam kalian tau hmm hati-hati ya saya sih yakin gitu loh kalau nanti Richard Eliason bebas dari tahanan dan dia kembali lagi ke kesatuannya di kepolisian atau di primo mungkin ada gak ya intimidasi atau sekelompok orang yang masih pro sama Sambo hmm bisa gak ya kemungkinan saja iya dan bisa juga tidak tapi yang jelas kalau menurut saya saya ragu sih bisa gak ya dia ada jaminan dari LPSK mungkin perlindungan apa lembaga perlindungan saksi dan kobat atau ada gak jaminan bahwa Richard Eliason nanti akan baik-baik saja hmm tanpa ada indikasi atau intimidasi dari pihak manapun bener gak guys jadi kalau menurut saya sebaiknya mulai dari sekarang dibentuklah orang-orang yang memang bisa melindungi Richard Eliaser nantinya karena hukuman dia kan pendek nih nah yaudah sebaiknya seperti itu dan yang satu lagi saya pun juga minta kepada pemerintah barangkali untuk melindungi hakimnya karena hakimnya juga bisa saja ada ancaman-ancaman barangkali atau tindakan-tindakan kekerasan nantinya karena keputusannya yang luar biasa itu yang dia berani mengambil keputusan untuk memponis hukuman mati Ferdis Ambo dan kroni-kroninya oke mudah-mudahan ya dilindungi oleh Tuhan subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Pak Hakim Richard Eliaser diberikan ketambahan dan semangat yang kuat untuk menjalani hidup ini dan tetap dalam keadaan sehat walafiat oke salam lintaget guys itu adalah Trisha anak pertama dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dia mengatakan di instagramnya bahwa aku bangga menjadi putrimu selalu katanya gitu ya itu adalah ungkapan jiwa seorang anak atau dukungan moral untuk seorang ayah dan ibunya gitu ya menurut saya sah-sah aja itu menandakan bahwa anak ini ya cukup bisa tabah gitu ya cukup bisa mengerti tentang keadaan orang tuanya dan atau dia sudah merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan ya sudah yang penting saya memberikan satu dukungan tersebut untuk kedua orang tuanya yang penting dia fokus kepada apa yang menjadi dirinya sendiri untuk masa depannya gitu ya namun kalau sudah seperti ini nih guys bagaimana menurut kalian apakah dia bisa berjalan normal seperti orang-orang biasanya atau dia akan terpuruk dengan keadaan ini atau bagaimana nah sekarang tergantung nih karakter dia nih apakah dia take it easy dengan permasalahan ini atau memang bisa terpuruk atau bisa menjadi stress atau depresi nah gitu ya jadi kalau menurut saya dia sudah dewasa dia sudah bisa memutuskan dan bisa tahu tentang mana yang baik dan yang mana yang buruk gitu loh oleh karena itu tidak ada harapan dalam satu kita nih kita nih orang-orang yang melihat dia tidak bisa memprediksi secara kasat mata mungkin kalau secara kasat mata bahwa dia fine aja dia baik-baik aja tuh dia di di sosial media aktif-aktif saja gitu ya atau itu sebagai peralihan atau sebagai kamuflase dalam kehidupan dia untuk menutupi kegundahannya nah gitu ya jadi yang tahu itu adalah psikolog ataupun orang-orang yang paham tentang kejiwaan gitu ya jadi yang jelas guys bagaimanapun keadaan dia kita harus respect ya karena yang salah itu adalah orang tuanya bukan dia namun bagaimana nanti akan terikut atau terbawa dengan dengan kelakuan orang tuanya untuk masa depannya dia nah itu kembali kepada orang-orang di lingkungannya gitu kalau menurut saya nih saran saya ya pindah aja ke luar negeri toh orang juga gak akan tahu gitu loh tidak semua tahu dan tidak semua paham tentang kasus ini gitu loh namun ada beberapa negara yang tidak bisa menerima bagaimana latar belakang orang tuanya sih sebenarnya ya jadi ada kasus-kasus tersendiri yang di blacklist lah kayak gitu ya baik dari orang itu sendiri yang melakukan atau keluarganya seperti itu biasanya begitu guys namun ya kembali lagi lah cari negara yang memang bisa menerima dia tentunya guys salam lita gadi selamat menikmati